Hey, nyokap baru bro! Di video kali ini gue akan unboxing lagi, yaitu HP yang cukup baru di Indonesia, yaitu Samsung Galaxy M51. Ini udah rilis beberapa bulan yang lalu, tapi akhirnya kita bisa beli di Indonesia. Kalau untuk harga 5 jutaan ya, HP ini boxnya biasa aja, kayak HP-HP Samsung 1-2 jutaan, jadi nggak ada kesan spesialnya. Biasa aja, bahkan di belakangnya juga nggak ada spesifikasi tentang si HP, polos aja, mirip banget kayak Samsung Galaxy M11, Samsung Galaxy A11 ya. Oke deh, langsung aja kita lihat isi dalamnya seperti apa. Kita dapat stiker IMEI, terus tentu saja perangkatnya, kalian bisa lihat ya, boxnya ini fit banget gitu ya, minimalis banget. Ini Samsung Galaxy M51, ada keterangannya Infinity-O Display, Quad Camera, dan 7000 mAh battery. Warna putih, kita kesampingkan dulu. Terus kita dapat, wow! Ini dia, super fast charging, output maksimalnya ada di 25W. Sudah pakai USB Type-C. Ini juga, dua-duanya pakai USB Type-C. Kita cek di sini, jadi kalau kalian nanti nggak menemukannya ya. Ini nyempil banget. Ah, tarik. Oke. Kita lihat di sini ada SIM tray ejector. Panduan singkat. Sudah, itu saja ya. Panduan singkat. Nah, kalau kalian nggak menemukan kartu garansi, ada jadi satu dengan ini. Panduan singkat sekaligus kartu garansi. Kita nggak dapat headset, kita nggak dapat soft case ya. Jadi minimalis banget. Cuma dapat perangkatnya, kabel, charger, dan kepala charger, dan kitab-kitab. Sudah, itu saja. Kita singkirkan dulu ini. Ini dia, Samsung Galaxy M51. Kalau ada yang tanya harganya berapa, varian RAM 8GB, itu harga resminya di 5,5 juta. 5.499.000 rupiah. Ada varian yang 6GB, tapi gue nggak tahu sih berapa harganya yang 6GB. Internalnya yang ini 128GB. Yang RAM 6GB juga, kalau tidak salah ya. Internalnya itu 128GB juga. Ini warna putih. Kita lihat di sini, di depannya ini belum terpasang anti-gores ya. Tapi layarnya ini sudah terproteksi Corning Gorilla Glass. Kalau kita lihat tampilannya ini, di belakang, ini mirip banget dengan Samsung Galaxy A71. Dan, walaupun ini 7.000 mAh, tapi itu nggak terasa kalau ini HP dengan baterai kapasitas sebesar itu. Sebelumnya kan gue udah pernah cobain tuh, HP dengan kapasitas baterai sampai 6.000 mAh. 6.200 ya, kalau kalian sempat dulu pernah gue unboxing. Itu berat, dan ini nggak terasa gitu beratnya ya. Cuman memang kalau dipegang begini agak sedikit tebal gitu. Terus, langsung aja kita coba nyalain ya. Nah, ini dia tombol powernya ini. Sekaligus fingerprint scanner. 128GB, apakah bisa ditambah microSD? 128GB, kalian masih bisa tambahkan microSD lagi. Oke, kita bahas tampilannya dulu ya. Tampilannya ini dari depan, dari belakang gitu ya. Itu mirip banget dengan Samsung Galaxy A71. Bagian samping kiri, bawah, bagian atas juga. Yang berbeda di bagian samping kanan. Karena tombol powernya ini sekaligus menjadi fingerprint scanner. Dan kalau kita perhatikan, ini agak tebal. Jadi, lebih tebal daripada Samsung Galaxy A71. Karena memang di dalamnya ini ada baterai dengan kapasitas yang jumbo, yang besar ya. Bagian depan juga begitu, layarnya 6,7 inch. Sama dengan Samsung Galaxy A71. Terus, langsung kita lihat ke dalamnya ya. Seperti apa. Gue setting-setting dulu ya. Nah, ini dia tampilan awalnya dari Samsung Galaxy M51. Kita lihat langsung ke sistemnya ya. Nah, ini dia. Samsung Galaxy M51 sudah menggunakan versi One UI Core 2.1. Dengan tentu saja Android-nya Android 10 ya. Nah, CPU-nya menggunakan Qualcomm Snapdragon 730. Ini nggak ada keterangannya ya, 730 yang G atau yang biasa ya. Tapi ini sebenarnya sama sih, 730 sama 730G itu hanya fitur gaming-nya aja. Kalau 730G itu punya fitur gaming ya. Tapi kalau untuk kecepatan CPU-nya sama. Dan manufacturing process-nya 8nm. Kalau yang 730 biasa, itu SM7150AA. Sedangkan Snapdragon 730G itu SM7150AB. Tapi di sini nggak ada keterangannya AA atau AB. Nah, kalau untuk layar, dia sudah pakai Super AMOLED. Kalau di keterangan Samsung, Super AMOLED Plus. Kalau di sini nggak ada plus-nya ya. Tapi ini sudah pakai Super AMOLED Plus. Resolusinya 1080 x 2400px atau Full HD Plus. Dengan bentang layar 6,7 inch. Kerapatan pikselnya 393 dpi. Kita lihat lagi, apalagi kita lihat. Kita lihat juga sensornya. Ini dia kelengkapan sensornya. Tentu saja punya sensor gyroscope. Kita lihat hardware-nya. LSM 6DSM, gyroscope. Jadi ini memang hardware ya. Bukan software. Nah, kamera belakangnya ini 64MP. 12MP untuk ultrawide. 5MP, satunya lagi dan 5MP. Ada 4 ya. Dan ini hanya single LED flash. Di bagian depannya ini ada kamera 32MP. Kamera selfie-nya. Nah, itu dia ya. Oke. Lihat. Itu ya berputar-putar. Nah, jadi apa perbedaannya antara Samsung Galaxy M51 dengan Samsung Galaxy A71? Harganya mirip-mirip ya. Untuk ini, yang varian 8GB per 128GB internal storage. Perbedaannya apa? Yang pertama adalah dari fisiknya ya. Kalau kita lihatnya. Kalau kita lihat, orang lihat juga dari jauh ya sama aja. Bagian depannya sama, bagian belakangnya sama, bagian samping juga sama. Dan di perbedaannya adalah di pada tombol power. Jadi, buat informasi buat kalian. Kalau Samsung Galaxy M51 itu fingerprint-nya ada di samping, bukan di dalam layar. Sedangkan Galaxy A71 itu fingerprint-nya ada di dalam layar ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tebalnya. Kalau kalian lihat sih mungkin nggak terlalu beda ya. Tapi begitu kalian pegang, itu terasa memang lebih padat dan lebih kokoh. Selain itu juga beratnya ya. Jadi, karena baterainya 7.000 mAh, jadi dia sedikit lebih berat. Yang terakhir tentu baterainya. Kalau ini, Samsung Galaxy M51 baterainya 7.000 mAh. Sedangkan Samsung Galaxy A71 itu baterainya 4.500 mAh. Jadi, itu tiga ya hal yang paling mencolok menjadi perbedaan. Kesimpulannya, kalau kalian mau berkesan mewah, kalian pilih Samsung Galaxy A71. Kenapa? Karena dia tipis. Lebih tipis, itu di tangan akan terasa mewahnya. Begitu disentuh ya. Atau begitu dipegang. Juga, dia punya fingerprint di dalam layar yang Samsung Galaxy A71. Sedangkan ini di samping. Kalau kalian orangnya tipe seperti gue, yang nggak mau ribet dengan yang namanya charger. Pengen punya HP yang selalu standby. Buat asik dibawa kemana aja tanpa harus repot-repot dengan powerbank. Tentu kalian bisa pilih Samsung M51. Untuk kamernya sama, layarnya sama. Spesifikasi, hardware-nya juga sama. Oke deh, itu aja mungkin ya. Sedikit unboxing, informasi. Kalau kalian bilang belum lengkap ya. Karena ini memang bukan review pemakaian. Nggak tahu apakah ini bakal gue review atau nggak. Menurut kalian gimana? Apakah akan gue bikin reviewnya? Atau cukup unboxing aja? Karena ya, spesifikasinya nggak jauh beda. Paling yang akan ditanya adalah, kira-kira 7000 mAh itu bisa bertahan berapa lama? Standby-nya berapa lama? Screen on time-nya berapa lama? Itu aja yang paling penasaran. Karena selebihnya itu mirip banget sama Samsung Galaxy A71. Oke deh, sekian dulu unboxing kali ini. Samsung Galaxy M51. Jangan lupa klik like. Jika kalian suka, share jika bermanfaat. Tinggalkan komentar. Buat yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe. Dan aktifkan loncengnya, biar nggak ketinggalan video-video terbaru, unik, dan bermanfaat lainnya dengan gue, Al. Terima kasih dan sampai berjumpa di video-video selanjutnya.